Intro Kita akan kembali ke buku Gasteroid Di buku Gasteroid, kemarin kita akan punya ini Yang namanya fungsi gelombang kita Bukan fungsi gelombang, lebih tepat lagi adalah fungsi Eigen kita, itu bentuknya ini 498 Dan lebih tepat lagi, jangan 498 itu ya Kenapa jangan gitu Pak? Saya lagi, saya lebih suka nulisnya gini Ini Ada dulu konstantanya Konstanta dikali HI Dikali E pangkat men Y kuadrat berdua Nah HI-nya yang tadi HI kita Itu sama dengan HNY HNY-nya kita punya tiga cara Tadi mencari formula Rodriguez Atau menggunakan relasi rekursi Atau menggunakan fungsi pembangkit Kita punya tiga Kemarin sebenarnya sudah saya turunkan Nah terus langkah selanjutnya Apa Pak? Mencari konstanta ini Ini namanya konstanta normalisasi Lisi kan belum ada, belum diberikan Oke ini saya berikan sekalian konstanta normalisasi Enggak tahu di bagian bawah diberikan enggak Oke Jadi kita Kenapa harus dinormalisasi? Karena nanti biar Biar Kalau sudah dinormalisasi Nanti kita punya integral Sorry U konjugit kali U DY Itu hasilnya satu Itu kalau dinormalisasi Tapi kalau tidak Nanti enggak satu Terus emang Kenapa harus dibuat satu? Karena yang ini Itu rapat peluang Rapat peluang dikali ruang Itu harus Itu namanya peluang Jadi kalau kita mencari sebuah benda Benda yang ada Bendanya ada ya Misalkan saya mencari siapa? Mencari budi Mencari budi Budi kan ada Kalau saya cari dari ujung Dari dunia ujung sebelah kiri saya Ke dunia ujung sebelah kanan saya Pasti ketemu Misalkan gitu Karena ini terkait dengan peluang Maka nilainya satu Yang enggak menarik Nanti kalau nilainya lima Nah kalau lima itu apa? Satu aja udah pasti ketemu Kalau lima gimana? Makanya perlu Dinormalisasi dulu Oke Enggak tahu Saya cek dulu Di bawah ada enggak Sini Normalisasinya Kalau enggak Diberikan Gini dia Anggap saja enggak lah ya Karena ini udah soal Makanya saya normalisasi Jadi kita akan lakukan Normalisasi Menormalisasinya gimana? Ya dikali cari Tinggal dihitung Tapi kita menggunakan ini nanti Atau kalau ini anda enggak biasa dengan ini Pakai yang di buku Buas tadi Kalau di buku buas kan ini Apa tuh? Bahasanya Seperti ini di buku buas Ini Anda pakai ini Ini adalah integral normalisasi Artinya apa? Artinya apa? Kalau n dengan m berbeda Hasilnya ini Hasilnya ini ke 0 Kalau m dengan n sama Hasilnya ada Sama aja dengan yang tadi sebenarnya Apal? Oke lah Dia anggap apal lah ya Oke Kira-kira gitu Nah kita akan lakukan normalisasi Nah kita akan lakukan normalisasi Jadi fungsi Fungsi agen kita Fungsi agen kita Fungsi agen kita UY Oh kemarin kalau saya bukan U Saya sendirinya Makanya pakai apa? Psi Saya pakai psi Tapi yang miring ya Yang murah kecil ya Psi Fungsi Fungsi adalah A Dikali HY Dikali E Pangkat min Y kuadrat per 2 HY-nya kita sudah punya HY-nya sudah punya Saya balik aja Min Y kuadrat per 2 HY-nya saya ganti dengan HN-Y Oke Oh ya Satu lagi Fungsi agen kita Yang sebenarnya adalah Psi X Bukan Psi Y Sorry Cuma antara X dan Y Ada Ada Aleh-aleh Aleh-alehnya apa? Y itu sama dengan Akar Apa? M Omega Mesti ingat gak? Dibagi Habar Kali X Jadi nanti Anda Waktu melakukan Normalisasi Yang dinormalisasi Yang mana Pak? Yang dinormalisasi Yang fungsi aslinya Ini Jangan yang ini Bukan yang ini Jadi yang dinormalisasi Nanti yang ini Jadi Dari sisi kita buat Sarat normalisasi Sarat normalisasi Itu adalah Integral X dari minus T hingga Sampai plus T hingga Dari Psi Ya saya nyebutnya Psi N Psi N X Konjugit Dikalipsi N X D X Itu harus Sama dengan Satu Oke Sekali lagi Sekali lagi Diingatkan Kalau Anda Melakukan Perubahan Variable Saat Menormalisasi Harus terhadap Variable awal Kan Variable kita Aslinya X Kita ubah ke Y Waktu menormalisasi Harus tetap Dalam Variable X Oke Kalau ini Saya ubah ke Y Boleh gak Pak? Boleh Ngubahnya gimana Pak? Ya sudah Yang ini Variable nya Boleh Ini kalau X nya T hingga berapa? Kalau X nya Plus T hingga Y nya juga Plus T hingga Oke ada masalah gak? Kalau X nya Minus T hingga Y nya juga Minus T hingga Kalau X nya Plus T hingga Y nya juga Plus T hingga Karena kan Sesuatu Oh sorry Sesuatu Dikali Menta hingga Menta hingga Sesuatu Dikali Plus T hingga Plus T hingga Terus fungsinya Fungsinya Yang ini Karena dia Bentuknya Variable Ini kan Variable Anda boleh Tulis tetap Gini Enggak ada perubahan Enggak Variable nya aja yang berubah Nanti tinggal digantikan Tapi yang ini Anda gak boleh nulis D Satunya boleh tetap Tapi D X Itu tidak sama dengan D Kalau fungsi X Anda bisa nulis Sebagai fungsi Y Boleh Tapi D X Tidak sama dengan D Nah ini Ini yang perlu Dijadikan Perhatiannya Kenapa Ada yang keluar Masa Sehari ini Endah Sama Mutiana Jadi yang Perhatikan Gini Saat Menormalisasi Harus kembali Ke Variable Awal Terus Kalau kita Mau ubah Ke variable Yang baru Boleh gak Boleh Secara fungsi Boleh diganti Langsung Tetapi Yang disini Ini gak boleh Lihat yang ini Anda gak boleh pakai Ini Ini yang harus Perhatian Yang ini oke Gak masalah Terus gimana Cara mendapat D X Hubungan D X Dengan D Y Gimana Dapatkan dari sini Dari sini Ketemu D Y Sama dengan Akar M Omega Dibagi Habar Kali D X Artinya Artinya Kalau D X D X Sama dengan D Y Dibagi ini Saya balik Ini adalah Habar Dibagi M Omega Terbalik gak Saya D Y Yang ini Ini terbalik gak Kalau ini terbalik Ini terbalik juga Masalahnya Oke Jadi ini Jadi disini D X nya Itu diganti Dengan Nah ini Akar Habar Di habar Per M Omega Kali Ditutup Baru Sama dengan Satunya Sama dengan Satu Jadi Hati-hati Dengan Ini Saya Rapikan Inilah Ini Ini adalah Akar Habar Dibagi M Omega D x Y Oke Nah Kalau gini Bisa Nah Terus Tinggal Gantikan Ini Kalau Digantikan Ya Gantikan Ini Hasilnya Apa Integral Y Dari Minis T Hingga Sudah Y Gak Saya Tulis Depannya C N Konjugend Ini A Satis An Sajalah Biar Sama An Dikali E Pangkat Min Y Kuadrat Per Dua Dikali H N Y Karena Karena Disini Gak Ada Imaginer Sedangkan C N Sama H N Dikali E Pangkat Minus Y Kuadrat Per Dikali H N Y Dikali Ini Akar Habar Dibagi M Omega D Y Dikali Sama Dengan Satu Oke Yang Konstanta Saya Kedepankan Sajalah Ini An Kali An An Kwadrat Dikali Ini Akar Saya Biarkan Akar Habar Dibagi M Omega Sisanya Integral Dari Min Taingga Sampai Plus Taingga Dari Dari Ini Kali Ini Kalau Dikalikan Ini Hasilnya Adalah E Pangkat Men Y Kwadrat Terus Ini Kali Ini Kalau Dikalikan Hasilnya Adalah H N Y Dikali H N Y Saya Tulis H N Y Kwadrat D Y Sama Dengan Satu Oke Yang Ini Saya Push Atau Enggak Apalah Semin Ini Aja Oke Terus Jadinya Apa Kita Tulis Selang Yang Itu Adalah En Kwadrat Dikali Akar Saya Tulis Pangkatnya Setengah Sajalah Akar M Omega Pangkat Setengah Nah Sekarang Ini 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 Gunakan Relasi Rekursi Yang Tadi Tadi Kan Kita Punya Gini Integral E Pangkat Men E Kwadrat H N E Ini Kalau Di Buku Boas H M E Dari M T Hingga Sampai Plus T Hingga D E Itu Ada Dua Kemungkinan Hasilnya 0 Atau Akar V Dikali 2 Pangkat N Dikali N Faktorial Kapan Ini Terjadi Ini Kalau N Tidak Sama Dengan M Ini Terjadi Kalau N Sama Dengan M Kan Gini Solusinya Nah Karena Kita Sama 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 N Ini N Sini N Maka Ini Yang Kita Pakai Hasilnya Segini Akar V Saya Tulis V Pangkat Setengah V Pangkat Setengah Terjadi Kali Dua Pangkat N Dikali N Faktorial Ini Harus Sama Dengan Satu Maka Kita Dapatkan AN Kuadrat Itu Sama Dengan Nah Ini Pindahkan Ke Kanan Semua Sebelum Kita Pindahkan Ke Kanan Semua Yang Bagian Ini Ini Sama Sama Pangkat Setengah Sama Sama Pangkat Setengah Jadi Saya Gabung Terus Kalau Pindah Pembilang Jadi Penyebut Penyebut Jadi Pembilang Maka Saya Nulisnya Gini Ini Adalah M Omega Di Beggy V Haber Pangkat Setengah Nah Yang Ini Kita Bisa Pilih Segini Dua Pangkat N Dikali N Paktorial Pangkat Min Satu Pangkatnya Dibalik Oke Saya pakai Pangkat Min Satu Nah Kalau Saya Butuh AN Saja Karena Dikuadrat Itu Tentu Diakarkan Akarnya Berapa Jadinya M Omega Dibagi V Haber Pangkat Seperempat Dikali Dua Pangkat N Dikali N Faktorial Pangkat Min Setengah Ini AN Jadi Untuk Lengkapnya Ini Versi Lengkapnya Kita Dapatkan HN X Itu Yang Kita Cari Sesungguhnya Adalah HN Y Kan Gini Hasilnya Adalah AN Ini AN N AN N 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 Faktorial Dikali Pangkatnya Min Setengah Dikali HN Y Dikali E Pangkat Min Y Kuadrat Berdua Nah Terakhir Anda Harus Gantikan Ini Oh Harus Substitusikan Bahwa Y Anda Harus Anda Ganti Y Y Y Y Harus Anda Ganti Dengan Akar M Omega D B K V E Haber Kali X Anda Harus Ganti Nah Inilah Sorry Bukan H Ini Psi Inilah Fungsi Fungsi Gelombang Atau Fungsi Egen Untuk Ocelator Harmonik Nah Kita Ketemu Fungsi Gelombang Sudah Ada Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Gak Halo Ganti T 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 selamat menikmati selamat menikmati kita bisa latihan mencari jadi mencari besi 0, besi 1, besi 2, besi 3 kita kan sudah mencari H sekarang mencari besi juga dong karena yang kita cari sebenarnya besi bukan H oke tapi disini, hafal gak ini? gak tau hafal gak? 1, 2, 3, saya hapus hafal harus hafal ya oke hapus hafal nah kita akan cari, oh terlalu saya tulis ulang tulis ulang dulu jadi si N, Y tadi adalah M omega di bagi V, Haber pangkat 1 per 4 dikali 2 pangkat N dikali N faktorial pangkat min setengah dikali H N, Y dikali E pangkat min Y kuadrat per 2 nih, kalau Anda ingin mencari E terakhir kalau mencari ke fungsi E Anda ganti Y dengan akar M omega perhabar kali E ini kalau Anda gantikan ke dalam sini Anda ketemunya besi E sampai situ dulu nah, gimana mencari H 0? coba mencari besi 0, sorry nah sekarang coba cari kita cari latihan Anda yang cari F 0 E saya carinya X bukan Y coba Anda cari nih ketemu gak? silahkan coba dulu selamat mencari B 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 Terima kasih. Gimana? Berapa pesi 0? Sudah-sudah ketemu lho. Psi 0 berarti tinggal masukkan saja. N-nya ganti 0 semuanya. Saya ganti, oke, yang ini saya tulis M omega di BKV habar pangkat 1 per 4 dikali 2 pangkat 0 dikali 0 faktorial saya cuma ganti yang N-nya saja, N-nya saya ganti 0 pangkatnya min setengah dikali H 0 Y dikali E pangkat min Y kuadrat H 0 Y oke, ini kita tinggal hitung yang bagian ini tetap sehari ini M omega dibagi V habar pangkat 1 per 4 2 pangkat 2 pangkat 0 1 0 faktorial 1 1 pangkat min setengah 1 H 0 1 E pangkat min Y kuadrat per 2 tapi ini ini belum ya kita belum si E nah, terakhir E-nya gantikan Y-nya gantikan di sini kalau gantikan apa nih yang ini tetap M omega dibagi V habar pangkat 1 per 4 ini adalah E pangkat min Y kuadrat dikwadrat dari ini ini kalau dikwadratkan apa hasilnya akarnya hilang M omega dibagi habar dikali E kuadrat ya ini adalah M omega E kuadrat dibagi 2 habar jadi ini adalah pesi 0 X ini pesi 0 X halo, bisa diikutin? halo bisa pak ini kalau dalam E kalau dalam Y biarkan sini kalau ini sebenarnya Anda bisa tulis juga tapi ini H 0 Y begini bentuknya lebih simpel sih dalam Y tapi nanti jangan lupa semua operasi kita harus dalam X bukan dalam Y diubah boleh gak pak? boleh tapi harus sesuai jadi kayak tadi kan di X harus diganti jadi semua operasi kita dalam X bukan dalam Y kalau Anda mau ubah silahkan gak apa-apa tapi hati-hati semua yang terkait dengan variable X harus Anda ubah ke variable Y kalau mencari H1 berapa? coba gimana H1 oh H1 C1 sorry kalau C1 X gimana? yang kita cari dulu adalah C1 dalam fungsi Y dulu nah fungsi Y dulu yang depan ini tetap ini ya konstanta yang M omega per V habar pangkat 1 per 4 itu tetap yang berubah cuma belakangnya aja bila perlu yang tetap itu sampai sini tetap saya garis bayang yang tetap ini dengan ini itu selalu ada jadi bagian yang Anda cari sesungguhnya adalah tinggal ini ini Anda cari-cari makanya tadi latihannya H dulu tadi kita latihan H dulu kalau hanya ketemu kan tinggal kalikan ini masuk sini cuma cari H FC 1 Y setengguh sekitar 3 menit saya kembali lagi saya ke belakang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau gimana ketemu ketemu lagi pak yang di depan itu masih tetap kan pak Yang M Omega Iya masih, itu gak berubah Selalu sama, yang saya garis bawah hijau Ini selalu sama Yang garis bawah hijau ini selalu ada Ini kan ini Ini selalu begini Kalau 0 kan yang ini 1 Jadi ini selalu ada gini nanti Selalu muncul ini Tinggal anda cari yang ini aja Jadi anda tinggal cari yang bagian ini Yang ini Berarti hasilnya cuma ditambahin 2Y ya pak Kan ini gak 1 ini Oh iya Jadi yang ini Yang saya garis bawah hijau itu hasilnya ini Jadi ini selalu muncul Si 0 ini selalu muncul sebenarnya Tinggal ininya yang berubah Jadi saya tulis yang saya garis bawah hijau Saya tulis duluan saja Dalam penicis kalian lah Tapi tipis ya Yang lebih tebal Gak apalah Ini selalu muncul M omega di bagi V Dikali E pangkat minus Pakai yang Y masih ya Kalau pakai Y kan Y kuadrat berdua Kan masih ini Ini selalu ada Nah yang ini Yang di dalam kurung biru Kalau M nya 1 Tinggal kita hitung M nya 1 Pakai pena biru aja Yang ada 1 berarti 2 Pangkat 1 Saya akar dulu 1 faktorial Pangkat minus setengah Dikali H1Y H1Y Kan ini Untuk mudahnya Yang ini Ini tetap ada Ini tetap ada Gak saya tulis nih Nah saya konsentrasi ke bagian birunya saja Ini adalah 2 Pangkat minus setengah Dikali ini adalah 2Y Kalau diubah dalam X Ya ubah semua dalam X Ini kan masih dalam Y kan Kalau mau diubah dalam X Maka pisi 1 X X sudah buat Yang ininya tetap M omega di bagi V Habar Pangkat 1 per 4 tetap Anda yang pangkatnya Mau tulis depan boleh Di belakang boleh Kalau mau ditulis Yang ini Ini digabung boleh Ini Kalau digabung Berapa ini 2 Ini kan 2 pangkat 1 Dikali 2 pangkat minus setengah Kalau mau digabung Kalau enggak ya Enggak apa-apa Kalau mau digabung Ini 2 pangkat minus setengah Dikali 2Y Itu Yang ini Anda tulis ini aja Ini adalah akar 2 Atau 2 pangkat setengah Kali Y Kalau mau Ini 2 pangkat setengah Y nya adalah akar M omega Dibagi habar Kali X Dikali E pangkat minus M omega E kuadrat Per 2 habar Yang ini selalu muncul Jadi ini hasilnya C1 Sebenarnya dalam perhitungan mungkin lebih enak ke Y Biarkan Y Dalam perhitungan Tapi karena variable kita awalnya X Ya kita ke X Kalau mau perhitungannya dibiarkan Y Ya enggak apa-apa Bahkan dibiarkan H juga enggak apa-apa Kalau terbiasa Kalau enggak biasa ya terpaksa Nah nanti semua persoalan Itu variable nya X dulu Kalau mau diubah ke Y silahkan Nanti kita lihat contohnya Ini latihan Pangkat fungsi gelombangnya dulu Coba sekali lagi lah Yang Yang E pangkat itu ada X Ini apa ya Bukan min M omega Kuadrat Per 2 Ada Y kuadrat kan Kan Y kuadrat per 2 Y nya ini Kan minus Y kuadrat per 2 Minus Y nya adalah Akar M omega Per habar X Dikuadratkan Per 2 Minus Akarnya hilang Berarti tinggal M omega Per habar X nya E kuadrat Per 2 Nulisnya Minus Minusnya M omega E kuadrat Per 2 Habar Nah selalu ini Pangkatnya Kan ini kan Gantikan pangkat ini Gantikan pangkat ini Y nya disini Ketemunya Ketemunya ini Ini ada X nya Oke saya pusing ini Coba cari Psi 2 Satu lagi lah Psi 2 lah Kalau Psi 2 Sudah Sudah Kita baru pindah ke Kalau sudah Ketemukan Fungsi gelombang Apalagi Gitu kan Seperti yang kemarin Gimana kalau Psi 2 Anda akan cari Psi 2 Y dulu Yang ini kan tetap M omega Dibagi Pihabar Pangkat Sepertempat Sebenarnya sekalian lah E pangkat lah E pangkat minus Y kuadrat Per 2 Sudah saya kedepankan Jadi saya konsentrasi Yang ini tadi aja Tinggal 2 pangkat 2 Kali 2 faktorial Pangkat minus Tengah Dikali H2Y Kan gini Oke Ini M omega Dibagi V Habar Pangkat Sepertempat E pangkat Min Saya biarkan Y dulu Y kuadrat Per 2 Yang ini adalah 8 pangkat Min setengah Yang ini adalah 4 Y kuadrat Min 2 Kalau ini Anda mau biarkan Gini juga Gak masalah sih 8 pangkat Min setengah Ya udah Biarkan aja Gini Kalau gak mau Repot Tinggal X nya ganti Dengan Y Kalau ini Anda Biarkan Gak mau Anda Ubah juga Gak apa-apa Tadi kan saya ubah Kalaupun gak Ini ditulis 2 pangkat Min setengah Di 2Y Gini mau dibiarkan Gini juga Gak apa-apa Andaikan saya Biarkan saja Biarkan M omega Dbq V Habar Pangkat Sepertempat Dikali Y Dikali 8 Pangkat Min setengah Oke gak apa-apa Dikali 4Y Kuadrat Min 2 E Pangkat Min Y Kuadrat Per 2 Mau gini Boleh Nah kalau mau Diubah ke X Tinggal Semua Y Ganti X Ganti Dengan Bukan Ganti Ganti Dengan Po Ubah X Kalau ganti Dengan X Nanti cuma Diubah Y nya Ganti X Ini Jadinya Apa Y Kuadrat Ini 4 M Omega Per Habar E Kuadrat Men 2 E Pangkat Men M Omega E Kuadrat Per 2 Habar Oke Dan seterusnya Anda harus Cari yang lain Yang ini Anda akan Mau Dibiarkan Gak 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 Sini Atau Ada Bukti Balik Bukti Balik Gimana Benar Gak Ini Hasilnya Satu Satu Kalau Gini In Benar Gak Psi N Conjugate N E Kali Psi N D Contoh X Dari Menta Engga Keta Engga Itu Benar Gak Nilainya Satu Kalau Engga Berarti Ada yang Salah Harus Cek Jawaban Anda Benar Atau Engga Bisa Anda Cek Dari Sini Karena Kebetulan Psi Conjugate N Itu Sama Dengan Psi N Maka Ini Bisa Didekati Gini Langsung Ini Adalah N Conjugate Kwadrat D Sama Dengan Satu Anda Harus Bisa Buktikan Ini Kalau Ini Gak Terbukti Yang Kita Cari Salah Terus Bisa Buktikan Yang Paling Sederhana Dari Sini Dulu Bahwa Yang Kita Cari Benar Atau Salah Itu Bisa Kita Buktikan Kita Mau Pakai N Berapa N N 0 Yang Gak Paling Gampang N 1 N 2 3 Belum Dicari Mau Cari N N Berapa Mau Coba N 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 1 2 Tugas Saya Kan Pilih Yang Mudah Atau Saya N N 1 Anda 2 3 Oke Saya Coba N N 1 Anda 2 3 Nanti 3 Silahkan Cari Kita Akan Coba Dulu Apa N Ini 1 Tidak dikali 2 pangkat minus setengah, dikali 2Y, nah ada 2Y, 2Y-nya, Y-nya saya ganti akar, M omega dibagi habar E, dikali E pangkat minus, M omega E kuadrat per 2 habar, ini Psi 1. Oke, ini Psi 1, dikali, Psi 1 konjugnya dengan Psi 1 sama, berarti ini saya kuadratkan aja langsung, ini dikuadratkan, oke, dikuadratkan, dikali dengan D, E, nilainya harus 1, kalau batasnya dari menta hingga sampai plus menta hingga. Bisa buktikan ini? Oke, kita akan coba, saya cari yang lebih mudah, yang lebih mudah saya ubah ke Y, kalau saya ubah ke Y, ini saya coba ubah aja, ini tadi Y asalnya, ini aslinya adalah Y kuadrat per 2, saya ganti. Sebenarnya caranya lebih mudah kalau dibiarkan dalam Y, yang depannya tetap, M omega dibagi V habar pangkat seperempat, dikali 2 pangkat minus setengah, dikali 2Y, dikali E pangkat minus Y kuadrat per 2, itu kalau dalam Y. Oke, kenapa nggak dalam Y dari awal, Pak? Hati-hati dengan ini, D, E, Nya harus saya, oh, sorry, kuadratnya belum. Nah, D, E, Nya harus saya ganti. D, E, Nya, D, E, Nya sama dengan apa? D, E, Nya itu adalah, akar abar dbcm omega, dikali B. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya dari awal nulisnya biarkan dalam ek. Dari awal nulisnya biarkan dalam ek. Nah, baru kalau mau nubah, hati-hati, di eknya diubah gini. Kenapa Saya paksa biarkan dalam X Nanti kalau Anda lupa, Anda nulisnya gini Nanti, kalau lupa Saya takutnya, Anda nulisnya gini Y C1Y DY sama dengan 1 Anda nulisnya gini Ini Ini salah Karena ini tidak mungkin Satu, tapi kalau ini Satu, nah itu Saya takutnya gitu, jadi Kita harus nulis kembali ke variable awal Kalau mau diubah ke variable Yang baru, silahkan Ini perubahannya Ini ada Ada faktor ini Tidak mungkin ini satu Pasti ada pengali ini atau dibagi ini Nanti, kalau di sini Kalau Anda pakai ini Makanya, saya menyuruhnya Kembalikan ke X variable Oke Oke, sampai di sini Oke, kalau sudah gini gimana? Oh, ini kan kuadrat Oke, kalau kuadrat apa? Tinggal kita kuadratkan Yang konstanta Saya larikan ke depan Yang konstanta Oke Ini Ini konstanta M omega per V Habar Saya tulis Jadi ini M Omega Per V Habar Pangkatnya Seperempat dikuadratkan Jadinya Pangkat setengah Terus ini Dua pangkat min satu Pangkat dua Eh, dua pangkat min setengah Pangkat dua Ini dua pangkat min satu Ini ada dua pangkat dua Dua pangkat dua Terus ini konstanta juga Itu kalau ditulis adalah Habar Dibagi M Omega Akar itu berarti Pangkatnya setengah Sisanya tinggal ditulis Dalam bentuk integral Y dikuadratkan Ini Y kuadrat Dikari E Pangkat min Y kuadrat D Dari min T hingga Sampai plus T hingga Oke Apakah benar Ini apakah benar Sama dengan satu Apakah benar Belum tentu satu Kita harus buktikan Yang ini Oke Yang di depannya Apa hasilnya Dua dibagi akar V Bisa hasilnya Dua dibagi akar V Halo 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 Bisa pak Dua akar V Yang lain habis Semua yang di depan itu habis M habis Omega habis Habar habis Yang ada tinggal dua Dibagi akar V Nah Penyakitnya ada disini Berapa integral ini Integral ini berapa Salah satu penyakitnya Salah satu penyakitnya Halo 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 Integral itu nya berapa Halo Gimana cari integral itu Belum Belum Ada masih dengeran Integral Paksa kita agak lari-lari dulu ya Gak apa ya Oke Nah Hitung ini Kita kan mau menghitung ini Integral Menta ingga Kita ingga Dari Y kuadrat E pangkat MEN Y kuadrat D Y Kita gak tau berapa Saya sebut saja Ini konstanta K Entah berapa ya K Kita akan hitung berapa K Andaikan saya punya ini Andaikan saya punya ini Ini berapa hasilnya Ini sama gak Halo Halo Oke Kalau bingung yang besar Yang kecil aja dulu Kalau integral X D X Berapa sih Satu Oh Integral Bukan turunan Halo Tengah X kuadrat Dua X Pangkat dua X kuadrat ini ya Iya Sekarang kalau X nya Dari satu Sampai Dari satu Dari nol Sampai dua Biar gampang Apa sih Tentu dari nol Sampai dua Hasilnya berapa Minus Minus Dua Sekarang coba hitung Kalau Y D Y Dari nol Sampai dua Berapa Dua Dua Kalau Y kuadrat Gini ya 0 sampai dua Hasilnya dua juga ya Jadi kalaupun Parabelnya berubah Seluruhnya Sama kan Sama kan K juga Bisa Ini K Oke Saya hapus dulu yang ini Ini kan sekedar Untuk meyakinkan Anda Bahwa itu sama Kalau dari awal Saya sebut sama Nanti ada yang bertanya Tanya Apa iya Gitu Oke lah Ini Oh sorry Ini saya tulis Sebelah sini aja lah Integral Min Min Tengah Dari E kuadrat E pangkat Min E kuadrat D Nilainya pasti K juga Oke Nah bagaimana Kalau saya punya K kuadrat Kalau saya kalikan Keduanya Ini dengan ini Saya kalikan Kalau saya kalikan Hasilnya apa Ya tinggal dikalikan Kalikan itu apa Arti kalikan Ya integral Integral lagi Yang satu terhadap X Yang satu terhadap Y Ini jangan dulu Ini berarti ini Y kuadrat E pangkat Min Y kuadrat Ada D X Ada D Kalau gini bisa Yang satu kan Untuk X Integralnya Yang satu untuk Y Halo 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 Siapa Oke Integralnya Jadi Integral ini Tidak menarik Nulisnya Saya tulis Oke Integralnya Ini E kuadrat Dikali Y kuadrat Ini E pangkat Min E kuadrat Ditambah Y kuadrat Sini D Ini dari Menta Engga Ke Tengga Dari Menta Engga Ke Tengga Oke gitu Sebenernya Nyariknya Jangan langsung Pangkat Jangan langsung Yang lengkap sih Kalau yang lengkap Kadang susah Gimana ya Kalau gini Agak-agak Repot Apat Gimana Ya Pak Berarti Itu kan Integralnya Ada dua Berarti Kita integralkan dulu Habis itu Di integralkan lagi Gitu Pak Kalau Kalau gak Tercampur Boleh Gitu Boleh Tapi Kalau bisa Integralkan Satu Ngapain Kita harus Dua Kita dua Karena Kita Kita Dua Satu Repot Makanya Diduakan Jadi Sebenernya Gitu Oke Ini Sebenernya Gini Tapi Saya Ubah Yang lain Dulu Yang lain Lebih mudah Ntar Oke Sebenernya Ini Tapi Ada-ada Teknik Yang Lebih Mudah Terlalu Ini Terlalu Capek Oke Nah Sebelum Mencari Ini Sebenernya Sebelum Kita Mencari Ini Yang Ini Nanti Kita Mencarinya Akan Lebih Mudah Kalau Anda Bisa Mencari Ini Itu Akan Lebih Mudah Untuk Mudahnya Ini Saya Namakan P Sajalah Misalkan P Saya Gak Tahu Berapa Dari Minta Engga Kata Engga Juga Dan Biasanya Akan Lebih Mudah Lagi Itu P Saya Biarkan P Atau Lebih Mudah Lagi Gini Biar Enggak Apa Enggak 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 Ini Ini Ada Lupa Dikit Lagi Ini Kita Akan Cari Integral Yang Ini Ada Sesuatu Alpha Misalkan Dikali Dengan Y Kuadrat Kalau Bisa Mencari Ini Jauh Lebih Mudah Ini Lebih Umum Nanti Mencari Yang Pangkat Makan Bisa Diturunkan Dari Sini Nah Dengan Cara Yang Sama Yang Ini Maka Kalau Saya Punya Integral Ini Kalau Saya Punya Integral E Pangkat Min Alpha E Kuadrat D E Hasil P Juga Ini Yang Saya Kalikan Bukan Yang Tadi Sama Yang Tadi Ketemu Juga Tapi Lebih Rame Ini Yang Lebih Sepi Yang Lebih Sepi Jadi Ini Lebih Sedikit Cara Menurunkannya Tujuan Kita Apa Bagaimana Mencari P Ini Sebenarnya Berapa Kalau Kita Integralkan Ini Terus Integral E Pangkat Kuadrat Itu Hampir Gak Ada Gak Ada Gak Gak Ketemu Nah Cara Paling Gampang Ada Dua Gini Kalikan Kalau Dikalikan Apa Hasilnya Kalikan Ketemu P Kuadrat Sama Dengan Integral Y Dari Min T Hingga Sampai T Hingga Integral X Dari Min T Hingga Sampai T Hingga C Dari Dari Alpa E Ketua Dari Min Alpha Y Ketua D D Integral Y Dari Min T Hingga Ketua Hingga Hingga Dari Min T Hingga Ketua Hingga Yang Ini E Pangkat Min Alpha E Ketua 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 Ini D X D Ngintegralkannya Gimana Ngintegralkannya Integralkannya Kita Enggak Langsung Integralkan Enggak Tapi Kita Butuh Bantuan Ubah Ke Sistem Koordinat Polar Kita Ubah Ke Sistem Koordinat Polar Kalau Enggak Kita Akan Kesulitan Kan Koordinat Polar Kita Punya Ini X Sama Dengan R Cos Theta Y Sama Dengan R Sin Theta Kan Gini Maka Kita Punya Hubungan Apa Nantinya Hubungan Kita Nanti R Kuadrat Sama Dengan E Kuadrat Tambah Y Kuadrat Jadi Yang Ini Saya Ganti Dengan R Kuadrat Anda Bisa Cari D E Kali D Y Nanti Hasilnya Adalah R D R D Theta Ini Silahkan Dicari Cara Memperolehnya Bisa Diturunkan Walaupun Gak Gak Ini Saya Akan Lakukan Perubahan Disitu Terus Kalau Batasnya X Dari Menta Engga Plus Engga Y Menta Engga Plus Engga Itu Kan Kalau Digambarkan Gini Sistem Koordinat Sistem Koordinat Ini Sumbu X Ini Sumbu Y X Dari Paling Kiri Sini Sampai Paling Kanan Sampai Paling Bawah Sampai Paling Atas Kalau Dekat Telingkaran Kan Gini Kalau Dari Paling Kiri Kepaling Kanan Paling Bawah Kepaling Atas Itu Terkait Dengan Secara Sudut Secara Sudut Pasti Satu Putaran Penuh Dari 0 Sampai 2P Secara Jari Jari Dari 0 Sampai Sejauh Jauh Jadi Ini Selanjutnya Akan Diubah Variable Diubah Menjadi Jari Jarinya Itu Dari 0 Sampai T Hingga Sudutnya Itu Dari 0 Sampai 2P Kita Akan Ubah Ini Yang Ini E Pangkat Menus Alpha Dikali R Kuadrat Yang Disini Itu Adalah R DR D Theta Kita Pakai Ini Halo Ngubah Ngubah Kesini Bisa Ngubah Kesini Nanti Tinggal Pakai Anda Tinggal Pakai Simpulannya Ini Prosesnya Mungkin Agak Lama Prosesnya Tinggal Pakai Bisa Dicari Kesimpulannya Cuma Kalau Dari Awal Saya Kasih Integral Ini Hasilnya Gini Anda Enggak Punya Pengalaman Gitu Jadi Kalau Suatu Saat Anda Lupa Anda Bisa Bongkar Lagi Dari Sini Kalau Lupa Oke Nah Karena Ini Batasnya Konstantan Ini Kali Semua Kalau Bentuknya Kali Semua Batasnya Konstantan Semua Itu Bisa Kita Pisah Integral Thetanya Dari 0 Sampai 2 V Ini Bagian Thetanya Saja Nah Yang R Kita Kumpulkan R Dari 0 Sampai Tak Hingga Ini Ada E Pangkat Min Alpha R Kuadrat D Kali R Dr Nah Yang Depan Ini Ini Sudah Pasti 2 V Kan Integral D Theta Batasnya Dari 0 Ke 2 V Pasti Hasilnya 2 V Yang Ini Yang 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 Masalah Ini Caranya Ini Saya Misalkan Saya Buat Misalkan Misal Apa Tadi Kita Sudah Pakai Y U Ada Pakai Kita Pakai Apa Ini Parable Parable Di Apa Saja U Saja U Sama Dengan Alpha R Kuadrat Maka DU Sama Dengan Apa 2 Alpha R Dr Kalau Gini Bisa Turunan Dari Ini Nah Sekarang Yang Mau Kita Cari Apa Yang Kita Cari Sebenarnya Ini RDR Ini RDR Maka RDR Itu Sama Dengan 1 Per 2 Alpha Kali DU Mungkin Mereka Nyingok Pas Nyingok Ke kantor Ketik Langsung Balik Lagi Ya Maaf Pak Maaf Oke Yang Ini Sekarang Kembali Kesini Yang Ini Integralnya Adalah Teta Dari 0 Sampai 2 V Yang Ini Saya Ubah Dulu Variabelnya Di Integral Tetap Integral E Pangkat Minus U Sekarang Yang RDR Itu Adalah 1 Per 2 Alpha Kali DU Batasannya Kalau R nya 0 Alpha Kali 0 Kuadrat Tetap 0 Alpha Kali Taingga Kuadrat Tetap Taingga Oke Nah Sekarang Yang Ini 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 Hasilnya 2 V Bisa 1 Per 2 Alpha Saya Tulis Depan Terus Hasil Ini Ini 2 V Dikurang 0 Nah Integral Batis Yang Ada Tinggal Integral E Pangkat Min U DU Batasannya Dari 0 Sampai Taingga Nah Yang Ini 2 V Dibagi 2 Alpha Hasilnya Adalah V Per Alpha Oke Yang Di Depan Yang Ini Ini Bisa Di Integralkan Baru Kalau Disini Kuadrat Anda Gak Bisa Integralkan Kalau Pangkat Satu Bisa Hasilnya Apa Hasilnya Adalah Minus E Pangkat Min U Hasilnya Minus E Pangkat Min U Dari 0 Sampai Taingga Jadi V Per Alpha Oke Yang Ini Minus Dari E Pangkat Minus Taingga Minus Dari Minus E Pangkat Min 0 Nah Kan Gini Nah E Pangkat Min Taingga Hasilnya 0 Sementara E Pangkat Min 0 Hasilnya Adalah 1 Min Kali Min Plus Jadi Ini 1 Jadi Hasil Keseluruhan Ini Adalah V Per Alpha Itu P Kuadrat Jadi P Nya Saja Nanti Jadi P Nya Saja P Nya Adalah Integral Yang Gini Maka P Disini Aja Jadi P Sama Dengan Akar V Per Alpha Kesimpulan Kita Apa Kesimpulannya Disini Jadi Integral E Pangkat Min Y Kuadrat D Y Dari Min Taingga Ke Plus Taingga Itu Sama Dengan Oh Sorry Ada Alpha Ya Ada Alpha Ya Alpha Y Kuadrat Hasilnya Adalah Akar V Per Alpha Ini Kesimpulan Kita Ini ada yang bertanya Yang mau Ditegralkan Ada Y Kuadrat Pak Bukan Cuma Ini Ya Kita Kurus Belakangan Anda Tau Ini Dulu Kalau Anda Bisa Ini Ini Baru Bisa Ini V V Yang Ini Saya Tulis Dululah Yang Mau Dintegralkan Itu Y Kuadrat E Pangkat Min Y Kuadrat D Apakah Benar Ini Sama Dengan Satu Kan Gitu Ini Belakangan Oke Ini Saya Simpan Dulu Nah Kita Akan Mencari Yang Ini K Berapa Kan K Belum Tahu Kita Oke Untuk Mencari K Saya Pakai Ini Yang Baru Oke Tadi Kita Punya Integral Dari Men Ta Hingga Ke Hingga E Pangkat Men Alpha Y Kuadrat D Y Hasilnya Akar V Per Alpha Oke Sekarang Bagaimana Kalau Ini Kedua Ruas Saya Turunkan Saya Turunkan Kedua Ruas Terhadap Alpha Jadi Turunan Dari Ini Integral Men Tengga Ke Tengga E Pangkat Men Alpha Y Kuadrat D Y Itu Saya Turunkan Terhadap Alpha Itu Akan Sama Dengan Turunan Terhadap Alpha Dari Akar V Per Alpha Turunkan Kanan Kiri Terhadap Alpha Proses Mencarinya Gini Alpha Cuma Ada Disini Turunannya Apa Masih Ingat Kalau Turunan E Pangkat F X Ini Kalau Diturunkan Hasilnya Apa Turunan Dari F X Dikali E Pangkat F X Jadi Turunkan Pangkatnya Dikali Fungsinya Terus Kita Bisa Masuk Pak Bisa Kenapa Karena Ini Integralnya Terhadap Y Mau Diturunkan Terhadap Alpha Artinya Alpha Tidak Ganggu Y Jadi Turunannya Bisa Kedalam Kalau Turunannya Itu Sudah Kedalam Sini Jadi Kita Punya Turunan E Pangkat Min Alpha Y Kwadrat Terhadap Alpha Jadi Turunkan Ini Terhadap Alpha Turunkan Pangkatnya Dikali Fungsinya Integralnya Tidak Berubah Tetap Integral Integral Dari Min T Hingga Ke T Hingga Ini Kalau Diturunkan Terhadap Alpha Pasalnya Turunkan Pangkatnya Dulu Turunan Dari Min Alpha Y Kuadrat Turunkan Terhadap Alpha Apa Min 2 Y Alpha Terhadap Alpha Bukan Terhadap Y Min Y Kuadrat Min Y Kuadrat Min Y Kuadrat Pasalnya Yang Kanan Itu Kalau Ditulis Apa Akar V Per Alpha Kalau Ditulis Akar V Saya Biarkan Alpha Pangkat Min Setengah Bisa Apa Apa Pangkat Min Setengah Kalau Diturunkan Akar V Tetap Jadi Kalau Diturunkan Terhadap Alpha Saya Turunkan Gini Akar V Tetap Turunan Ini Apa Min Setengah Dikali Alpha Pangkat Min 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 Setengah Kurang Satu Min Tiga Per Dua Bisa Ketemu Sini Min Setengah Kalau Saya Tulis Apa Itu Akar V Dibagi Alpha Pangkat Tiga Sampai Sini Ada Masalah Bagaimana Kalau Kedua Ruah Saya Kali Minus Integral Dari Minus Daingga Minus Minus Tengga Kali Minus Jadi Plus Y Sama Dengan Yang Ini Kali Minus Tinggal Setengah Akar V Per Alpha Pangkat Tiga Oh Ini ada Alpha Lupa Kayak Gini Sama Nanti Kalau ditanya Turunan Kalau Nanti Anda Ditanya Orang Integral Y Pangkat Empat E Pangkat Min Alpha Y Kuadrat D Y Bagaimana Caranya Turunkan Ini Terhadap Alpha Lagi Tinggal Turunkan Ini Terhadap Alpha Turunkan Terhadap Alpha Turunkan Ini Terhadap Alpha Ketemunya Nanti Gini Min Taingga Taingga Min Y Pangkat 4 Dikali E Min Alpha Y Kuadrat Nah Turunkan Ini Terhadap Alpha Kalau Ini Turunkan Terhadap Alpha Silahkan Dicoba Hasilnya Min 3 Per 4 Akar V Dibagi Alpha Pangkat 5 Silahkan Dicoba Ini Ada Minus Kalau Dikali Minus Jadi Plus Hasilnya 3 Per 4 Akar V Per Alpha Pangkat 5 Kalau Nanti Ditanya Orang Pangkat 6 Gimana Turunkan Sekali Lagi Terhadap Alpha Pangkat 8 Turunkan Terhadap Alpha Lagi Terus Anda Tinggal Turunkan Terhadap Alpha Simpulannya Apa Simpulannya Gini Integral Kalau Anda Ketemu Y Pangkat 2 N Pangkatnya Genap Harus Kan Tadi Ini Pangkat 0 Genap Pangkat 2 Genap Pangkat 4 Genap E Pangkat Min Alpha Y Kuadrat D Dari Min T Hingga Sampai Plus T Hingga Hasilnya Adalah 1 Kali 3 Kali 5 Ini namanya Bilangan Apa Halo Halo Bilangan Ganjil Ganjil Dan Seterusnya Terakhir Sebanyak 2 N Min 1 Terakhir 2 N Min 1 Dibagi 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 2 Pangkat N Dikali Akar V Dibagi Alpha Pangkat 2 N Plus 1 Hasilnya Sudah Anda Tinggal Masukkan Ini Nanti Tinggal Kita Cek Ngecek Integral E Pangkat Min Alpha Y Kuadrat Di Min T T Kan Dibulai Dari 1 Terakhirnya 2N Min 1 Terakhir 2N Min 1 2N Min 1 2N Min 0 2N Min 1 1 Seolah Ini positif Ini positif Ini 1 Atas 2 Pangkat Berarti N nya berapa Disini Kalau N Ada Kalau Bagian Ini Tidak Ditulis Itu Berarti 2 Pangkat Y Pangkat 2 Kali 0 N N 0 Kalau N 0 2 Pangkat 0 Kalau N 0 Tinggal Akar P Dibagi Alpha 0 Plus 1 1 Jadi Hasilnya Adalah Akar P Per Alpha Kalau Ketemu Y Kwadrat Berarti 2N Sama Dengan 2 N N 1 Terakhir N N N Gantikan Disini Kalau N N N Angka Paling Besar Berapa Ini Kalau N N N N Angka Paling Besar 1 Itulah Dibagi 2 Pangkat 1 Akar V Dibagi 2 Kali 1 Tambah 1 Yang Jelas Pangkat Ini Lebihkan 1 Alpha Pangkat 3 Ini Yang Tadi Kita Cari Kalau Ketemu Y Pangkat 4 E Pangkat Men Alpha Y Kwadrat DY Men Tak Engga Tak Engga Hati Hati Nanti Ada Yang Dari Nol Ada Yang Dari Men Tak Engga Kalau Pangkat 4 Berarti 2 Kali N Sama Dengan 4 N N 2 Kalau N 2 Maka 2 N Min 1 Terakhir Angka 3 Kan 2 N 4 2 N Min 1 Berarti 3 2 N Plus 1 Berarti 5 Kan Gitu Kan 1 Kali 3 Dibagi 2 Pangkat 2 Akar V Dibagi Alpha Pangkat 5 Ini Urutan Kalau Ini 4 Terakhir 3 Ini 5 Kalau Kalau Ketemu Y Pangkat 10 Misalkan Langsung Lompat Anda Tidak Perlu Takut Karena Anda Pasti Ini E Pangkat Min Alpha Y Quadrat Di Ini Hasilnya Pasti 1 Kali 3 Kali 5 Kali 7 Terakhir 9 Dibagi 2 Pangkat Ini Bagi 2 5 Akar V Dibagi Alpha Pangkatnya 11 Ini Bisa Eh Rumusnya Ini Anda Sudah Punya Rumus Ini Oke Bisa Simpan Dulu Hapal Nggak Itu Saya Juga Nggak Hapal Saya Kalau Nggak Nurunkan Nggak Bisa Makanya Saya Nggak Bisa Ngasih Langsung Jadinya Apa Mau Mencari Ini Aja Muter Muter Integral Oke Kita Tadi Punya Apa Sih Yang Kita Punya Tadi Adalah Terakhir Gini Yang Terakhir Harus Kita Buat Dulu Integral Y Pangkat 2 N E Pangkat Min Alpha Y Kuadrat DY Ini Kali Ditulis Hasulnya 1 Kali 3 Kali 5 Kali Dan Seterusnya Terakhir 2 N Min 1 Dibagi 2 Pangkat N Akar V Dibagi Alpha Pangkat 2 N Plus 1 Ini Kita Punya Ini Dari Min T Hingga Sampai Plus T Hingga Sementara Tadi Kita Punya Persoalan Soalan Kita Tadi Adalah 2 Dibagi Akar V Integral Dari Min T Hingga Sampai Plus T Hingga Y Kuadrat E Pangkat Min Y Kuadrat DY Apakah Benar Ini Nilainya 1 Kan Gitu Tadi Persoalan Kita Sudah Tinggal Kita Bandingkan Supaya Ini Supaya Ini Ini Dengan Ini Sama Apa Yang Kita Punya Berapa N Kita Y Pangkat 2 N Semenangin Y Pangkat 2 Berarti N Terus Ini Juga E Pangkat Min Alpha Y Kuadrat Sama Dengan E Pangkat Min Y Kuadrat Berarti Alpha Berapa 1 Ya sudah N Ganti 1 Y Ganti 1 Masukkan Kesini Kalau N 1 Terakhir Angkanya Berapa Kalau N 1 Terakhir Kan 2 Kali 1 Kurang 1 Angka Terakhir Adalah 1 Jadi Kalau Integral Dari Min T Hingga Ke T Hingga Y Kuadrat F Pangkat Min Y Kuadrat DY Terakhir Angka Terakhir Ini 1 Kurangnya Dari Ini Tadi Berarti 1 Dibagi 2 Pangkat 1 D Akar V Dibagi 1 Pangkat 3 Kan Alpanya 1 Hasilnya Berapa Ini V Dibagi 1 V Berarti Ini Akar V Dibagi 2 Jadi Ini Hasilnya Jadi Ini 2 Dibagi Akar V Yang Yang Integral Ini Akar V Dibagi 2 Betul Tidak Sama Dengan 1 Oke Betul 1 Ya Benar Pak Anda Sudah Punya Integral Ini Anda Pakai Integral Ini Integral Ini Bisa Anda Pakai Integral Ini Bisa Anda Pakai Tinggal Pakai Nanti Nah Kalau Saya Sekarang Buktikan Dulu Untuk Si 2 Dan Si 3 Jadi Ada Buktikan Gini Si 2 Ini Buktikan Buktikan Ini Sama Dengan Satu Satu Lagi Si 3 Belum Dicarikan Tadi Cari Dulu Ini Tugas Buat Anda Oke Ini Tugas Buktikan Oke Hari ini Kita Sampai Sini Dulu Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Pu Sampai 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 Sampai